Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan mencoba melanjutkan game Gadoff War 2 versi remaster HD di PS3 Super Sleeve menggunakan TV Koka layar 40 inch. Oke dan buat yang penasaran dengan resolusinya berapa, disini untuk gamenya resolusi aslinya adalah 1080p dan untuk EPS kalian bisa lihat di pojok kiri atas ya 60 EPS. Dan langsung saja kita coba lanjutkan, mainkan guys ya. Oke inilah dia si Kratos, dewa botak dari Yunani yang agak-agak sus ya. Untuk EPS nya gila bagus banget 60 EPS guys, resolusinya juga 1080p guys ya. Jadi ini gak pecah walaupun di TV layar 40 inch guys, walaupun gamenya cuma game PS3 biasa sih. Kemarin ngejurus gimana sih? Atau belum dapat jurus? Oh iya yang Gadoff War 1 yang udah dapat jurus mah guys. Yang ini belum dapat jurus. Sayap juga belum punya guys ya. Yang di Gadoff War 3 udah ada sayap, itu sebenarnya dapatnya di Gadoff War 2 guys. Dapat sayapnya. Jadi kebawah ke Gadoff War 3, cuman anehnya senjata-senjata yang lain kayak kepalanya si ular gak bisa guys ya. Gimana sih? Naik. Gimana sih? Begitu. Cuman lupa lagi cara loncat. Ini harus loncat kan kalau gak salah. Oh ini untuk balik lagi R1. Oh iya. Tuh gak pecah guys walaupun di TV layar 40 inch. Ini TV-nya TV Cina nih. Suka ada yang nanya nih. Merknya apa? Koka merknya. Bukan merk-merk ternama lah. Koka lah pokoknya. Pokoknya. Yah gak bisa balik lagi guys. Tentang. Jangan lupa. kekuatan si kratos kayaknya hilang guys ya tuh ini pedangnya juga gak lincah seperti yang di awal yang di awal itu lincah mungkin karena dari gada 4-1 pas udah namatin mungkin padahal belum tamat gada 4-1 belum pernah tamat senjatanya jadi kayak di awal lagi eh jadi gaya di awal lagi jadi kayak gak OP lagi nih si kratos oh iya guys ya senjatanya si kratos itu eh kekuatan si kratos kalau nggak salah terpuras kan pas nyebut pedangnya si jeus kalau gak salah jadinya si itunya jadi gak ada lagi guys ya apa namanya logo biru logo biru strip biru di atas maksudnya guys di pedangnya jadi gak ada god of war you live i no longer walk with the gods who has placed you in this torment Zeus my only crime was helping mankind when I took the fires of Olympus to the mortals Zeus considered it a betrayal as punishment he made me mortal and condemned me to be savagely consumed every day by this cursed bird and then with the fall of night I am healed how long have I been here how long have I suffered this curse I truly do not know ini orang gak bisa mati guys ya gue inget guys ini orang gak bisa mati ketika mati hidup lagi mati hidup lagi terus aja begitu guys ya jadi dia pengen dibebaskan kalau nggak salah dia itu harus dibakar guys ya bukan dibakar jadi dia bakal jatuh ke api dan bak bakalan terbakar dan mati guys untuk selamanya gak bakalan hidup lagi karena gosong malah tercekik dan kalau nggak salah kita bakalan dapat kekuatan baru guys dari dia guys ya Gaskin lah cuman harus apa namanya itunya tuh rantainya guys rantai yang manahnya kita harus putuskan guys ya supaya dia jatuh ke api ini game memang bercabang banget asli Terima kasih telah menonton! 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 cepet nih di Gadot War satu nih cuman ya kekuatan si Kratos habis guys gara-gara harus mencabut gara-gara harus mencabut pedangnya si James kalau nggak salah eh salah mulu weh kembali ada operas satu juga nah ini baru bener nih dari-tari salah mulu oh Terima kasih telah menonton Anehnya sekarang sekali jadi guys Kalau tadi salah mulu Tuh sekarang sekali jadi Tadi salah mulu asli aneh Udah lama banget tadi Sampai mati satu kali sebenernya tadi itu guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman untuk game God of War remaster versi HD Di PS3 resolusinya disini 1080p dan fps nya kalian bisa Lihat di pojok kiri atas 60 fps ya Dan inilah game remaster Bukan yang versi collection ini yang Satu biji guys digital oke kita lanjutkan Di next video semoga rasa penasaran kita semua Terjawab see you in the next video Terima kasih telah menonton